Orang nggak ngapa-ngapain aja, nggak bisa dilakukan. Mereka lagi. Saya kira resiko. Resiko ini sederhana. Orang nggak ngapa-ngapain aja, nggak bisa dilakukan. Mereka lagi. Saya kira resiko. Resiko ini sederhana. Orang semua orang pernah lakukan. Teman-teman juga, teman-teman wartawan, nyari berita bisa berhadapan dengan resiko. Saya kira resiko. Bagian dari resiko. Jadi, saya belum tahu apa yang dia laporkan, pelanggarannya itu apa, pasal mana yang dilanggar, dan konteksnya yang nggak tahu. Kalau misalnya undang-undang pemilu biasanya kan kayaknya bukan baris krim, pemahaman saya. Harusnya, misalnya dugaan saya ini dianggap kampanye barangkali, atau pasal dianggap menguntungkan. Kan saya bukan peserta kampanye barangkali, saya tidak melakukan tindakan, apakah saya bukan terdaftar di situ, dan diskusinya adalah diskusi akademik sebenarnya, cuma di film kan. Nah, kalau itu pun saya kira harusnya masuknya di bawah sini, bukan di baris. Ya, tapi saya nggak tahu pasalnya, makanya saya nunggu aja apa pasal yang dilaporkan. Saya mau kita mulainya, ngumpul itu tanggal 4, tanggal 5, ngumpul, baca bareng-bareng, diskusiin 2 hari, subit, naikin. Awalnya kita kejar tanggal 10, tanggal 10 itu kan masih-masih tanggal, kita sama, cuman yang nggak kejar, nggak kejar, gimana, kita nggak pakai duit, nggak pakai aktor, betul, keinginan saja. Pernah nonton filmnya yang lain itu, Pemilu di Amerika, Unconfinient Truth ya, akhirnya bayangan kitab awalnya itu, gue udah cari, Unconfinient Truth ya. Itu, yang iklim itu, yang Unconfinient Truth ya, Algor, betul, awalnya begitu, logikanya yang kita membangun, pokoknya yang kita buka, tapi ya, dana minim, batas. Saya, My Sister Tarigan, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, VTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.